Yang jelas kok Ahok, saya undang Kabupaten Najwa sekarang itu dalam banyak kapasitas. Sebagai politikus, sebagai mantan kepala daerah, sebagai orang yang dulu dekat dengan Jokowi, dan sebagai orang... Sudah kuduga. Dan belum selesai. Belum selesai kok. Dan sebagai mantan anak buah Prabowo. Masih temenan sama Pak Jokowi? Dulu sih kompak banget. Sekarang udah gak kompak. Ibu-bu, bersama Pak Jokowi itu, main sandiwara tuh serius ya bu? Saya bilang gitu, saya kan gak tau nih. Dengar ada ibu, serius? Beneran saya. Serius, saya kan mesti kejepit dong? Terus saya tanya lagi sama ibu. Bu, kalau gitu saya masih bisa ketemu Pak Jokowi gak? Kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? Itu yang saya tanya sama ibu Mega. Pak Prabowo kemarin habis di operasi tuh kok. Udah ngirimin ucapan. Aku gak ada kontaknya. Masa sih gak ada kontak Pak Prabowo? Dari dulu gak pernah. Mungkin ini Asian value yang bener. Dia bilang gini. Emang yang gak bener yang mana Pak? Masuki Cahaya Purnama. Kok Ahok, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya, harus hadir. Kalau gak hadir, nanti kamu kecewa lagi. Sudah lama memang kita berbincang terakhir, itu 3 tahun lalu kalau gak salah kok. Itu pun pakai online. Pakai online saat pandemi, aku ingat. Sehat-sehat kok? Sehat. Lebih sehat sekarang gak ya? Dibanding? Dibanding dulu. Karena? Karena dulu kegemukan. Oh iya, makanya sekarang agak ramping. Agak ramping. Karena main golf terus katanya. Sekarang pekerjaan utama main golf? Bukan main golf sebenarnya itu. Itu terapi penguasaan diri. Jadi ada filosofinya ternyata ya? Filosofi main golf, terapi penguasaan diri. Iya, jadi bagi saya itu orang tanya lagi main golf. Enggak, saya lagi olahraga, jalan kaki sama terapi penguasaan diri. Jadi sekarang sudah gak lebih marah-marah? Sudah lebih menguasai dan mengontrol diri? Minimal gini lah. Kalau saya kasih contoh gitu kan. Kalau ini minuman nih, putih nih. Anda bilang ini teh. Saya liat air putih kok. Pasti aku ngajak ribut tuh. Dulu? Oh, jajelas air putih. Kamu bilang teh gitu. Pasti kita bisa berjam-jam berdebat. Kalau sekarang aku santai aja. Oh, mohon maaf. Rasa lidah saya sih air putih. Kalau Anda rasa teh, silahkan. Sudah selesai. Jadi sekarang memulai dengan? Gak sampai, gak sampai. Gak sampai rame? Ya, lebih diplomat. Yang jelas kok Ahok. Saya undang ke Om Mata Najwa sekarang. Itu dalam banyak kapasitas. Sebagai politikus. Sebagai mantan kepala daerah. Sebagai orang yang dulu dekat dengan Jokowi. Dan sebagai orang. Sudah aku duga. Dan belum selesai. Belum selesai kok. Dan sebagai mantan anak buah Prabowo. Jadi ada banyak topi nih. Topi politikus 20 tahun. Jadi ada 4 topi nih malam ini. Aduh. Tapi kita mau ngobrolin yang rame hari-hari ini sih kok. Sudah aku duga lah. Aku tetap ngasih ini pas begitu. Karena matanya orang Arab lebih gede daripada mata orang Cina. Itu yang susah lawannya kita. Dipulututin. Ngobrol yang isu rame hari-hari ini. Karena banyak banget terus terang kok yang bikin. Banyak banget yang kontroversi. Dan diantara kontroversi itu banyak banget yang bikin naik darah. Aku mau masuk konkret soal. Rame-rame soal bagaimana peretasan data. Ketika Ini aku potong. Ini baru ada viral. Si Oneng kirimin semua. Apaan? Apa gue bilang. Ini kan cuma ujung-ujung minta nambah anggaran katanya. Emangnya gampang. Tim narasi saja. Gitu banyak. 160 lebih kan. Emangnya hacker itu kerja sendiri. Gak bisa. Hacker itu biasa tuh ada. Tim gitu kan. Nah pertanyaannya. Kalau satu orang bilang mau kasih kunci. Yang lain ngamuk gak? Ini logika. Kita gak tau. Bukan nuduh gitu ya. Terus yang kedua. Emangnya gak ditangkap. Merusak negara. Kalau kamu ngaku terus bahikan. Kan udah minta maaf dan mundur. Gak bisa dong. Gak bisa dong. Tapi ujung-ujungnya meminta anggaran gitu loh. Karena pasti ditangkap. Biar gimana pun mesti ditangkap. Soal diampuni. Beda. Gak karena siapa tuh. Iwandi atau siapa yang bilang. Yang minta maaf dan mundur. Malah hackernya. Menterinya malah belum lakukan itu. Makanya bagi saya. Tapi perlu gak kok? Itu gak penting lah. Bagi saya. Jangan menganggap data pribadi gak penting loh. Dan ini kembali berulang. Saya tahu ini data ini penting. Selamanya kan berulang. Kalau tidak ada orang yang cinta negara. Cinta rakyat. Untuk mengurus itu semua. Yang ngurusin sekarang ini gak cinta negara-cinta rakyat. Saya gak tahu. Antanya bisa tebak. Maksud saya meritokrasi. Gak bisa merekrut orang itu tanpa dengan dasar yang baik. Kalau bagi saya. Meritokrasi saya dari kecil diajarkan. Saya beri contoh gini ya. Menteri yang sekarang bukan berdasarkan meritokrasi kok. Saya kasih contoh gini. Bapak ibu saya. Dari kecil mengajarkan saya. Makanya di apotik ibu saya. Semua yang kerja itu mohon maaf. Pake jirbab. Walaupun dulu gak pake jirbab. Di pabrik. Ketika nenek saya pengen minta. Saya memasukkan paman saya. Yang kebetulan PHK ya. Bukan PHK. Golden Handshake dari Jakarta. Lalu dia mengalami bisnis. Dia ambil uang. Bisnis gagal. Lalu dia pengen kerja. Di pabrik saya. Saya panggil nenek saya. Saya panggil pabrik di belitung. Saya bilang sama nenek saya gini. Akuntan saya bagaimana? Akuntan saya ini karir dari bawah. Melayu muslim. Tapi ini kan paman kamu. Ini paman kamu nih. Kamu bisa lebih percaya paman kamu dong. Tapi ini kan karir pet. Sudah saya ngatur. Untuk orang saya. Kalau saya tiba-tiba masukin paman saya. Ke dalam pabrik saya. Pasti semangat. Meritokrasi. Meritokrasi saya hancur. Saya agak marah. Terus saya pengen sama nenek saya. Gini aja lah. Kalau paman pengen usaha. Mau patungan. Saya kasih uang. Tapi jangan pernah masuk ke pabrik saya. Karena saya pabrik saya ada sistem. Begitu tidak pakai meritokrasi. Bisa terjadi kekacauan-kekacauan. Seperti yang sekarang terjadi. Saya kira saya tidak tahu bagaimana cara merekrut orang Kominfo. Saya tidak tahu. Ini bicara orang dalam atau puncak pimpinannya. Karena kalau kita bicara puncak pimpinannya. Kan sorotan juga ramai. Diarahkan ke puncak pimpinan. Bahkan ada petisi untuk meminta mundur sudah puluhan ribu. Saya kira kita bukan soal petisi ya. Anda bilang puluhan ribu mewakil rakyat iya. Kalau orang berkuasa mana peduli juga sih. Ya kan. Makanya saya bilang isu yang penting hari ini adalah. Bagaimana rakyat itu. Saya bacain. Saya suka kalimat Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. ada seorang aktivis. Pejuang. Yang bisa menggabungkan. Tiga kata penting. Kekuasaan, cinta, dan keadilan sosial. Dia bilang begini. Tentu ada bahasa Inggris. Dia bilang. Kekuasaan. Power without love. Dan love disini adalah cinta negara, cinta rakyat. Kita terjemahkan. Pasti reckless and abusive. Mungkin tertambahkan korup. Ketika punya kekuasaan. Tidak punya cinta negara, cinta rakyat. Pasti kasar, sembrono, dan korup. Tetapi ketika Anda memiliki cinta negara, cinta rakyat. Tidak memiliki kekuasaan. Itu ya sentimental. Dan kurang darah. Nah kekuasaan di posisi terbaik adalah. Ketika dia cinta suka mengimplementasikan tuntutan keadilan sosial. Dan keadilan sosial di posisi terbaik itu apa? Ketika menggunakan kekuasaan. Mengkoreksi. Segera sesuatu yang berdiri. Menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah saya balikin pertanyaannya. Biar orang yang menilai. Apakah sekarang kekuasaan dipakai. Untuk mengkoreksi segal sesuatu. Yang menentang cinta negara, cinta rakyat. Hari ini, tadi sampaikan dong. Rakyat bawah itu. Kena judi online, dipancingin. Gak ada yang bisa kontrol. Apa gak bisa dimatikan saja? Gampang kok punya rekening bank kok? Masa gak tahu? Kan kira-kira gitu kan? Nah sama. Pertanyaannya sama. Saya bilang, itu isu menurut saya. Sudah terjadi berabad-abad sama. Ketika kekuasaan tidak dipakai mengkoreksi segala sesuatu. Yang menentang cinta negara, cinta rakyat. Nah bagi saya, Anda nilai meritokrasi atau tidak. Bagi saya. Sekarang yang paling penting itu bagaimana sekarang. Kita menyongsong bahaya global ini nih. Krisis energi. Krisis pangan. Krisis kepercayaan. Yang memerlukan orang yang tepat di posisi yang memang sesuai. Meritokrasi. Salah satunya syaratnya itu. Makanya saya harap. Presiden terpilih. Dia tentu bisa mencari orang-orang. Ini situasi tidak mudah. Dunia saat ini tidak mudah. Maka kita butuh. Meritokrasi. Itu jauh lebih penting bagi saya. Dari pada istilahnya. Dari pada dokter saya suka berkata. Dari pada kita mengutuki kegelapan. Lebih baik kita nyalakan. Lilin. Lilin. Saya juga berpikir. Saya masuk tahanan. Saya belajar gitu ya. Kalau saya terus menyesal yang belakang. Tidak ada guna. Makanya bagi saya sekarang yang lebih penting. Bukan membicarakan soal-soal itu ini. Enggak. Sekarang gimana nih caranya. Tapi dalam realita politiknya kan. Isu-isu itu harus di tackle satu per satu. Dan untuk menackle itu tidak bisa hanya melihat gambaran besar. Tapi harus dimasukkan. Ahok orang yang sangat detail. Betul. Sangat detail. Masa kan saya bilang. Punya hati cinta negara. Cinta rakyat. Kalau gak punya kekuasaan kan cuma sentimental. Dan kurang dalam. Ya dong. Kalau saya dimasukkan ke Pertamina. Saya detail. Makanya saya diledekin. Ahok ini. Komut rasa dirut. Saya bilang. Bukan. Saya komut nyaru dirut. Kurang aja loh. Ya itu kan. Saya akan detail. Saya periksa semua. Anda taruh saya jadi gubernur. Tau gak. Kenapa saya bisa tahu sampai gitu detail. Semua surat tembusan antar dinas saja. Saya baca. Dan kadang-kadang saya kasih disposisi. Kalau dia agak-agak. Nyalain nih satu itu agak sok. Disposisinya. Karena ada keegoisan. Sektoral gitu kan. Saya bisa kasih disposisi. Bisa contoh. Orang dinas PU. Mau bikin trotual. Eh ada pohon. Dia minta izin nama dinas Taman. Untuk pindahkan di pohon. Gak dijawab. Ini pohon penting nih. Itu trotual masa. Orang yang disapel. Dunana netra. Masa nabrak pohon. Gak mau pindahin. Nah saya begitu baca nih. Saya bisa tulis di posisi. Emang negara Kamboja ya. Lu negara mana nih. Terus saya foto. Saya kirim ke WA Group. Kasih WA Group. Senin begitu rapim. Saya udah tau semua masalah. Sampai detail. Karena saya punya kuasa untuk. Maka kalau sekarang. Kita ngomong apa. Kita hanya bisa menghimbau. Berharap. Tuhan udah izinkan Pak Prabowo jadi presiden. Kira-kira gitu dong. Saya adalah orang yang percaya. Kalau kita gunakan kata amanah. Kekuasaan tuh Tuhan yang kasih. Tuhan yang ambil kok. Tuhan kasih sesuatu yang berkuasa pun. Bahkan Idi Amin pun bisa gitu ya. Atau siapapun. Kamu harus percaya. Kekuasaan tuh Tuhan yang kasih. Oke. Dan selama sekarang Ahok tidak ada kekuasaan praktis begitu ya. Maka yang bisa dilakukan hanya menghimbau. Menghimbau berdoa. Dan tentu saya juga bikin program. Saya bikin program. Saya bikin program. As Ahok Anything. Tujuannya apa? Edukasi lah. Edukasi. Tapi apakah misalnya. Adakah keinginan untuk kembali mengeksekusi. Dibanding hanya melakukan edukasi sekarang. Misalnya nih kok. Aku ingat. Dulu aku pernah bilang. Pengen jadi dirjen beacukai karena gemes. Oh iya iya. Sekarang nih ada peluang nih kok. Gak bisa. Saya udah umurnya udah lewat. Bukan beacukai kok. KPK. Sepi peminat. Saya kasih tau ya. KPK kenapa. Tadi kemarin saya lihat Pak Alex sampaikan. Kalau di Hongkong di Singapur. KPK itu ada satu badan urusan korupsi. Di Indonesia ada tiga badan. Iya. Kemudian ego sektoral. Kadang mohon maaf ya. Polisi pun bisa kesal ada oknum jaksa yang tidak terima BAP-nya. Atau ada oknum jaksa yang kesal sama oknum polisi. Yang terus bolak-balik. Nah kita bisa bayangkan. Jadi gak berminat. Terus KPK juga adalah kolektif. Kalau mau minat jadi jaksa agung dong. Kira-kira gitu kan. Kalau masih bisa langsung saya bilang. Namanya saya bilang balik lagi. Banyak hal bisa kita perbaiki. Kalau kita sampaikan. Eksekusi. Saya kan bilang kan. Teori Martin Luther King Junior kan. Kalau kita punya cinta negara, cinta rakyat. Tidak punya kekuasaan itu pasti sembronok. Apa? Sentimental. Hock sekarang dalam posisi itu sentimental? Saya gak pernah berpikir seperti itu. Saya tahu waktu saya belum sampai. Saya ketemu teman saya yang bisnis. Saya ngomong begini. Lo ajak-ajak gue bisnis dong. Itu aja jawab saya apa? Hock. Yang bisnis itu gampang. Kita disuruh jadi pemasuk ini. Dari teman semua udah jalan. Kalau lu gak cari-cari. Kasih model semua jalan. Yang susah tuh kayak lu. Ada lu nih. Dagang mah gampang. Kau suruh gue jadi. Lu gue gak bisa. Apa? Ahok tuh apa misalnya sekarang? Maksudnya Ahok ini kan sudah jadi dipolitisi. Lu kenapa mau berhenti masuk ke pengusaha? Iya dong? Terus kamu termasuk orang yang bisa diterima lah. Oleh sebagian masyarakat kita. Dan berpolitik. Banyak orang punya uang juga bermenet itu berpolitik diterima juga. Oke. Kalau gitu sekarang saya mau nanya Ahok sebagai politisi. Sebagai orang politik. Yang pernah jadi wakil gubernur di Jakarta. Dan gubernur di Jakarta. Jakarta hari-hari ini lebih baik atau lebih buruk ya kok? Saya kemarin waktu itu orang masih ngadu sama saya beberapa. Menurut saya itu administrasi agak sedikit masalah. Tapi masih ada beberapa kerurahan, PDSB yang bekerja dengan baik. Nah ada yang bekerja dengan baik. Terus pasukan-pasukan. Dulu sebetulnya pasukan merah, biru, segala macam. Itu bukan soal pasukan kerja saja. Itu adalah balai latihan kerja versi saya sebetulnya. Dan itu yang Kohok lihat tidak dilanjutkan atau minimal tidak? Itu yang dikeluhkan orang gitu loh. Sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak mau lihat sampah. Satu sungai pun kita nggak mau lihat sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserahkan di sini. Kalau pejabat gubernur yang sekarang tuh banyak disorot publik juga? Saya kira Pak Heru ini orang baik ya. Saya kenal beliau kan ya. Masa kan jabatan banyak. Akhir-akhir ini saya tanya ke mana Pak Heru? Lebih banyak di IKN. Menyiapkan untuk 17 Agustus. Ya kan nggak ada wakil. Kalau dulu kan gubernur sibuk kemana-mana, nggak ada wakil yang kerja kan. Kalau PJ kan nggak ada wakil. Ya jelas memang posisi gubernur Jakarta kan disorot banyak pihak. Dan warga Jakarta kan warga yang kritis-kritis kok. Jadi aku mau nunjukin nih beberapa cuplikan statement Pak Heru Budi yang kemudian rame. Di ini misalnya nih. Yang banyak dapat anggapan warga. Yang kalau negara kan bukan cuma kritis-kritis juga ada wilayah tetangga yang misalkan kalau ngelukurin. Kalau dari Pempatrikaya ada upaya wakil. Kemarin CFD dijadiin tempat kampanye tuh antisipasinya gimana Pak buat besok-besok Pak? Ya sekarang dipergupnya nggak boleh. Ada. Saya nggak tahu masih tidur. Ini yang bener aja. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor satu tahun yang saya mimpin, mungkin dampak lima tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Wah nunggu, Pak. Mungkin dampak-dampak lima tahun yang lalu terlupakan diurus. Ya sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Kok sependapat tidak dengan penilaian Pak Heru tadi sebelum dia menjabat Jakarta tidak diurus? Saya kira masyarakat Jakarta yang menjawab lah. Nanti saya nggak diurus. Seolah-olah saya nyerang Pak Anies lagi. Kan sohib juga kita. Sohib semua. Sohib semua. Makanya saya bilang. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tungguin. Ya ada beberapa yang kotor karena pasukan warna-warni juga. Kalau konteksnya bukan hanya itu tapi secara keseluruhan? Iya saya kira kalau dibilang kalau ke nyerja buruk. ASN akan dikirim ke IKN. Saya kira sih semua orang juga akan dikirim ke IKN. Kalau nunggu udah pindah gitu ya. Kan tergantung karir. Kalau buat ASN kan sudah ditandatangan. Kemanapun siap. Nah sama juga ada orang kritik kan. Buang kemana-kemana. Saya kira itu kadang-kadang suatu istilah yang strip of tongue lah. Maksudnya bukan buangan. Anda optimis IKN akan berhasil kok? Saya nggak ikutin. Tapi waktu saya di Pertamina itu saya sangat optimis akan cepat. Kalau kita pakai semua wilayah kerja, semua aset di Pertamina. Dan harus ada struktur jalan kan. Kita bukan buka hutan baru gitu loh. Kalau mau di Kaltim. Karena lebih cepat kita punya tanah. Bisa ribuan hektare segala macam. Jadi Anda termasuk yang... Kalau cuma pengen jadi ibu kota gitu ya. Lebih cepat kan. Dan nasib Jakarta setelah nanti IKN menjadi ibu kota? Nggak akan ada masalah. Ini sama tetap jadi ibu kota orang pinter banyak di Jakarta. Semua orang kaya di sini. Bangunan gitu banyak. Yang penting Jakarta dijaga jangan tenggelam lah. Kadang-kadang kita kan terus turun kan. Nah mau nggak mau kita mesti contoh cara Belanda. Lima cara nutup. Cara masuk pulau rekremasi segala macam gitu. Tidak akan posisi ibu kota di Kalimantan tidak akan mengubah artis strategis Jakarta. Iya. Saya kira ke depan kan makin bagus kok. Kalau kita lihat dari Jakarta punya desainnya. Saya kan tangan-tangan sama Menteri PU jamannya Pak SBI dulu. Kita tuh ada 6 tol dalam kota waktu itu. Terus saya nggak tahu dia evaluasi itu. Kita ada 2 otoring road. Nanti salah satu otoring road yang lain itu nyambung sampai ke Sentul. Dan bahkan yang berikutnya lagi itu bisa motong ya rancamanya semua nyambung. Jadi ke depan ada kereta sama lainnya. Orang-orang tuh akan mulai tinggal di pinggiran sebetulnya. Oke. Yang gitu kan. Nah Jakarta tentu kan jadi kota yang mahal. Karena tinggalnya kota. Tapi bagaimana pemerintah harus bantu. Misalnya saya ditanya ke teman. Ini cerita aja lah. Ini kalau betul-betul susah makanan bagaimana. Orang di PHK gitu banyak. Tapi nggak makan gimana. Sakit udah oke lah kita bisa tanggung lah. Kalau makan gimana. Saya bercanda begini. Tapi saya bisa lakukan. Ya usah kandung pemerintah suruh anak-anak SMK. Praktek saja bikin nasi goreng. Kenapa nasi goreng sisa nasi malam restoran kan banyak. Terus nasi goreng terus ditulis. Yang tidak ada makanan silahkan makan. Nah kenapa mesti nasi goreng terus? Supaya punya makanan bosen dong pagi siang malam nasi goreng kan. Terus anak-anak SMK jadi praktek. Kita tau dimana. Buka aja makan. Ini makan siang yang gratis yang beneran. Nggak usah pikirin kementerian. Nggak usah pikirin anggaran gitu loh. Nggak usah 71 triliun ya. Saya bilang ya. Kalau saya kasih usul gitu ya. Ada teman. Tapi bergizi nggak? Kan ini maunya pemerintahan Prabowo. Makan siang yang bergizi. Pasti bergizi dong. Saya kasih tau gini. Teman saya tanya. Ada teman yang memang. Teman yang di pemerintah juga. Itu menurut. Kamu gimana atasinya? Kita bingung loh. Mau ngatur makan siang di semua sekolah. Seperti itu. Saya bilang. Kalau saya. Langsung selesai. Saya gimana? Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat 50 ribu. Kalau dia punya tiga anak. Dapat sesuai 50 ribu. Tinggal sekolah kasih menu. Lo mesti ada daging. Ada apa. Ada apa gitu ya. Kalau nggak duitnya gue cabut nih. Sudah. Dari pengadaan. Ada yang ngambil untung. Ada packaging. Ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Ibunya aja. Terus hemat satu kementerian. Urusan begitu. Terus happy dong. Bayangin kalau orang yang pas-pasan hidupnya ya. Dapat sesuai 50 ribu nih. Buat belanja. Makan daging sama kakek neneknya semua. Mbak-bapak yang makan semua. Adiknya belum sekolah juga makan. Sederhana tuh. Cuma maksudnya kalau kayak gitu. Mungkin. Yang mau jadi supplier. Nggak kebagian aja kali gitu ya. Makanya cara Ahok. Orang nggak suka kan. Ini praktis. Apa yang susah sih. Bisa kayak gitu loh. Terima kasih. Gampang kan. Terima kasih. Kasihan kemak loh. Duit. Ini misalnya. Ini ide-ide atau contoh ini. Apakah kemudian ini yang waktu itu bilang. Kau Ahok. Membuat Kau Ahok merasa. Kalau sekarang dikasih jabatan gubernur. Sudah lebih siap. Itu konteksnya karena itu. Sudah-sudah lebih punya ide-ide. Macem-macem ini. Kalau ide dari dulu. Mak aku mah nggak putus-putus lah. Iya. Karena temen banyak. Kan dengan si A, si B, si C gitu kan. Dia waktu ngomong aku dapat ide kan. Tapi kalau ini kenapa? Kenapa waktu itu bilang. Saya sudah lebih siap jadi gubernur. Anda pernah nggak kuliah S3 di Mako Brimob. Ini jebolan Mako Brimob bos. Itu menaik. Eh kok. Aku serius nanya. Jebolan Mako Brimob itu menurut Ahok. Menaikan. Menaikan harga. Bukan jurus menurunkan. Saya nggak bicara harga. Kalau harga sebenarnya kekuasaan Tuhan kasih orang milik kok. Yang saya maksud. Anda di dalam itu belajar menguasai diri. Karena yang paling penting pun. Penguasaan diri itu melebih orang yang menaklukkan kota. Jadi kamu jadi genre yang hebat. Bisa menaklukkan satu kota. Itu kalah dengan orang yang bisa menguasai diri. Nah itu kelemahan saya. Saya kasih contoh kan. Kalau dulu dia bilang ini bukan teh air putih. Gue ajak lu ribut. Berjam-jam tuh. Ngabisin waktu gitu. Kalau sekarang saya cuma sekian. Karena di dalam itu saya belajar. Dan kemudian. Nah itu jadi satu. Saya bilang kan. Saya jadi belajar banyak di dalam. Mereka orang tanya. Kalau dunia bisa diputar balik. Kamu mau nggak? Kalau bisa menghindari. Kan biasanya film-film kan gitu kan. Waktu gitu kan. Putar. Lalu kita supaya menghindari itu. Anda bisa jadi gubernur. Tapi Anda juga tidak masuk ke tahanan. Itu yang saya maksud. Saya bilang. Saya pilih tetap sama. Karena. Kenapa? Karena saya akan jauh lebih siap jadi apapun. Ketika saya bisa menguasai diri saya. Dan apakah memang. Itu yang saya maksudnya. Dan ketika mengatakan itu. Berarti siap. Kalau kita bicara konteks politik hari-hari ini. Yang di depan mata kan. Pilkada. Serentak. Termasuk juga kesiapan untuk. Maju ke salah satu pilkada. Apakah Jakarta atau apapun. Saya bilang. Saya masih tetap politisi kan. Sebagai kader politik. Di tukar semanapun bisa. Tapi sebagai teman Ibu Omega. Saya pasti bilang dong. Saya nggak mau yang itu. Ya kira-kira gitu. Jadi nggak mau yang mana kok. Iya. Teman Ibu Omega suruh begini. Ke NTT lah. Ke Sumut lah. Ke Bali lah. Kemana-mana. Saya bilang. Aduh Ibu. Kalau boleh jangan deh Ibu. Maka Ibu. Tugasin saya itu ngajar aja. Di Jakarta. Nama AHU kan muncul. Di rekomendasi. Jakarta atau PDP. Tugasin nggak bisa maju kan. Kursi kurang 6. Makanya dengan cara pemikiran yang sama. Teman-teman bilang begini. Dari pada lu kagak maju. Kenapa nggak maju di Sumut. Karena di Sumut kursi cukup kan. Terus saya bilang. Dari dulu. Ini mirip kayak dulu di Bangga Belitung. Saya ngumpul KTP nggak kekumpul Jakarta. Terus kenapa nggak pulang ke Bangga Belitung jadi gubernur. Saya jawab. Saya ini bukan mau jadi gubernur kok. Saya ini cuma mau jadi showcase. Kasih tau nih. Ini loh bisnis model. Kalau mau memanasi kota itu seperti apa gitu loh. Kalau mau memanasi rakyat itu seperti apa. Supaya ada standar. Jangan orang merasa. Ah nggak mungkin lah punya gubernur yang tiap pagi siang malam balasin WA kita. Ngurusin kita. Terus datang ke balai kota diladenin. Nggak ada apa dibantuin. Kan itu kan persepsi kita dulu. Nah ketika saya muncul di Jakarta. Balai kota jadi milik semua orang. Lu nyangkut ijasa. Semua operasional saya saya kirim bantu. Jadi itu sesuatu yang saya masukin. Kembali ke situ. Jadi sebagai kader partai akan tunduk pada apapun keputusan partai. Dan saat ini keputusan partai belum ada. Karena kalau kita bicara di Jakarta kan. Kartai udah putusan gini. Sebetulnya Ibu Mega udah minta sama saya. Masih saya ngajar kan. Kan Bapak Kepala Daerah sudah dapat rekomendasi surat. Nah saya disuruh ngajarin. Gimana sih caranya bisa menang. Tapi berarti bukan sebagai calon. Keliatannya bukan ya. Tadi Ahok bilang rasanya tidak akan maju sebagai calon. Tapi ada penugasan lain. Yang namanya. Tapi kalau kita masih fokus di situ kok. Soal siapa yang akan dicalonkan PDI Perjuangan. Yang jelas nama Ahok. Waktu itu masuk rekomendasi. Ada nama Pras. Pak Pras juga. Kemudian yang menarik ada nama Anies Baswedan. Dan setelah itu sempat ada kode-kodean tuh. Antara Mbak Puan dan Mas Anies ini nih. Saling lempar kode. Aku mau minta tanggapan Pak Ahok soal itu. Pak Anies juga katanya terik juga ya Pak? Iya. Menarik juga Pak Anies. Pak Puan menyatakan tertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu. Maju diopok lagi lagi. PDM juga menarik. Hai. Bagaimana membaca saling lempar kode ini ya Kok? Pertama harus tahu dulu konsep PDI Perjuangan. PDP ini adalah partai kader. Dari sejak Bung Karno dirikan. Kita ini adalah partai ideologi. Jadi bagi partai yang demokratis. Tentu akan menampung dari seluruh. Pemilih mau siapa? Nah disitulah nama Pak Anies juga ikut terjaring untuk dimasukkan. Nah soal nanti seleksinya bagaimana? Tentu partai punya kriteria-kriteria untuk menentukan. Dan tentu sebagai partai kader. Partai tentu akan lebih utamakan kadernya sendiri daripada orang luar. Itu yang saya tahu secara partai politik seperti itu. Tapi dalam perhitungan real politiknya. Karena memang tidak ada satupun partai di Jakarta yang bisa maju sendirian. Harus berkoalisi. Dan mungkin saja dalam proses bargaining politik itu. Ada take and give termasuk salah satunya PDIP. Saya nggak tahu putusan DPP seperti apa. Tapi yang sepanjang yang saya tahu. Sebagai partai kader. Itu PDI Perjuangan itu tidak pernah mengorbankan. Prinsip ideologi dibanding pragmatis. Saya mau contoh begini. Waktu kasus saya. Itu kan dari populeritas 70 sekian persen. Karena di badan tersangka penisah agama kan merosot habis. Waktu merosot habis. Tentu secara politik. Secara kajian. PDI Perjuangan harus mendrop saya. Ganti dengan Bu Risma. Sempat keluar di tempo gitu loh. Siapa gitu loh. Tapi bagi Ibu Mega. Dia mengatakan. Kenapa tidak Ahok. Ini hanya merosot kan cuma karena tekanan masa. Karena ada semacam tuduhan. Yang belum terbukti juga di pengadilan kan. Nah ini nih konsep Ibu Mega nih. Terus saya bilang sama Ibu. Bu kalau saya maju. PDI Perjuangan pasti kalah Bu. Udah merosot kok. Trendnya udah turun kok. Udah dibilang penisah agama kok. Udah ayat-mayat dimana-mana kok. Pasti kalah nih. Terus Ibu bilang. Berpartai harus ada prinsip. Mau jadi apa ideologi partai ini. Kalau Pak Ahok yang petahana. Kerja bagus. Jujur. Harus mundur. Karena tekanan orang. Kita partai kan harus menang Bu. Kemenangan itu bukan dapatkan jabatan. Kemenangan itu kita berhasil mengedukasi rakyat. Memahami ideologi partai kita. Pak Ahok sadar gak? Kenapa partai dari didirikan Bapak saya. Yang bisa bertahan hari ini. Dengan gempuran-gempuran. Karena kita ini partai. Kadar dengan ideologi yang jelas. Nah kalau kita ditekan orang laru mundur. Ini partai mau jadi apa? Nah ini model-model yang perlu sampaikan. Jadi saya kira. Buat saya. Isu seperti ini. Mesti tanya ke DPP lah. Jangan saya lah. Tapi saya udah kasih tau. Kira-kira kayak gini lah. Tadi Kok Ahok bilang Tempo. Yang jelas menarik. Majalah Tempo itu juga sempat menurunkan laporan utama. Belum lama ini kok. Cawe-cawe Jokowi Jilid 2. Menjegal Anies Baswedan. Mengusung Kaisang Pangarup. Saya kira itu sih hak-haknya wartawan nulis ya. Kan punya hak untuk. Iya. Pertanyaannya bukan di soal itunya. Tapi apakah memang. Membaca situasi politik hari-hari ini. Itu kemungkinan itu ada? Kalau saya balik. 2017. Pak Jokowi kirim pratikno ketemu Pak Prabowo. Justru Arief. Itu mana saya cari. Di beritanya itu loh. Justru si Arief itu bilang Pak Puyono. Terus ada wartawan. Apakah itu. Supaya menjegal Pak Anies. Terus Arief Puyono bilang. Enggak. Justru Pak Jokowi kirim pratikno buat dukung Pak Anies. Supaya hak yang gak naik. Kira-kira gitu. Lalu beberapa hari kemudian. Saya ke Puyono Seribu. Lalu keluar suntingannya Buniyani. Lalu Buniyani dalam sidang mengatakan. Saya mana bisa bikin-bikin potongan begitu. Kalau bukan dari Gerindra katanya gitu loh. Nah. Jadi kalau wartawan mengatakan. Pak Jokowi menjegal Anies. Saya kira. Enggak juga ya. Justru saya kira kalau mau jegal. Lebih takut jegal Ahok lah. Lebih repot. Bayangin kalau Ahok bilang. Makan siang gratis gak perlu ada kementerian. Gampang. Masakannya nasi goreng. Kasih duitnya ke maknya. Apa gak bikin. Kekacauan karena kasih Ahok ngomong gitu. Kan udah ngomong barusan. Makanya. Lebih baik pilih orang. Yang gimana. Ya kalau bisa. Saya juga jadi menteri. Ngurusin gitu lah. Beda. Kalau saya. Saya gak suka. Saya orangnya beda. Saya gak bisa. Saya gak mungkin bilang gitu lah. Lu ini lagi susah nih. Kamu punya itik. Mau gak kamu jadi menteri. Semua ngurusin ini. Aku akan bilang. Sama kayak menteri BUMN. Saya bilang Pak Jokowi. Pak. Setelah saya masuk ke dalam BUMN nih Pak ya. Di Pertamina Pak ya. Saya pikir gak perlu ada kementerian BUMN Pak. Presis kayak tulisan bukunya Pak. Itu apa. Lupa. Tandi Abeng. Masih om saya. Lupa. Almarhum. Indonesia In. Itu masih om saya kan. Dia kasih tau saya buku. Oke. Ngapain. Jadi kembali. Sebelum terojo. Jadi. Koahok tidak melihat. Istana berupaya menjegal pencalonan. Itu. Ya saya kira. Gak perlu jegal lah. Pak Jokowi kan juga pakai. Hitungan. Dia pakai survei semua kan. Kalau poin keduanya. Berupaya menaikkan Kaisang Pangaruh. Saya kira kalau survei di Kaisang lebih bagus di Jawa Tengah. Isu terbaru dia akan taruh di Jawa Tengah. Orang politik kan ngitung ya mereka ya. Pak Jokowi kan. Pak Jokowi kan ngitung. Survei. Survei ngitung gitu loh. Saya kira. Jadi wajar. Wajar. Kalau kemudian. Bukan wajar. Saya kira. Belum tentu tuduhan seperti itulah gitu loh. Kenapa? Karena pirkanya ini langsung. Dan serentak. Ya. Tidak mudah lagi mengirim orang. Kayak zaman saya tuh ada Tamasha ini. Tamasha ini datang dari luar. Beda. Ini serentak. Koin bahwa putra bungsunya juga akan maju. Apakah dimajukan atau maju ke dalam kontestasi? Saya gak tahu ya. Saya kira. Menurut Anda itu? Masing-masing keluarga punya persepsi. Punya berpikir yang berbeda. Ya kan? Anda memaklumi itu kok? Ya secara teman ya saya. Secara manusia ya. Bisa saja kan. Secara manusiawi ya. Itu kan the human nature. Ya dong? Nah kalau bilang secara. Apa human nature apa? Human nature kan pengennya orangnya semua dong. Pengennya keluarga nomor satu. Keluarga nomor satu. Itu kalau di perusahaan keluarga. As a human nature. Nah makanya kan soal persepsi dong. Berbeda kok. Tadi kan kok aham di awal bilang soal meritokrasi. Kalau sekarang seolah-olah memaklumkan nih. Secara pribadi oke. Itu saya maksud. Anda harus dengar dulu. Tapi bagi saya kenapa saya memang mesti berjuang ke depan. Ada satu kalimat yang sangat suka saya hafalkan. The foundation of law has collapsed. What can the righteous do? Itu ada keluhan nabi. Kalau fondasi hukum sudah runtuh. Apa lagi yang bisa kita harapkan untuk kita berdebat? Kalau MK adalah penjaga konstitusi kita. Sudah bisa ada hasil pemeriksa ada masalah. Kita bisa lakukan apa lagi? Selain kita berharap sekarang. Di dalam perkataan ini akan keluar. Kepak daerah-kepak daerah. Yang betul-betul mengerti. Keadilan sosial di posisi terbaik. Ada ketika dia menggunakan kekuasaannya. Mengkoreksi segala sesuatu. Yang berdiri menentang cinta negara cindaka itu. Saya ingin kembali ke tadi. Ke soal munculnya nama ketua PSI. Kaisang Pangarep. Dalam bursa kepala daerah. Kemarin Mbak Puan udah bilang. Ya menarik juga gitu. Untuk di Jawa Tengah. Mbak Puan. Ya itu kan. Saya gak tau. Dia ketua kan. Ketua DPR kan berhak ngomong kan. Menurut Koahok. Apa sih kriteria minimal. Yang harus dimiliki orang. Yang mau jadi kepala daerah. Apakah misalnya. Kalau kita ambil contoh ketua PSI nih. Kaisang. Yang belum 30. Tetapi karena Mahkamah Agung. Mengeluarkan putusan. Jadi sekarang akan bisa maju. Kalau memang ingin maju. Itu kualitas kepemimpinan. Yang seperti apa sih. Yang harusnya kita tuntut. Dari seorang pemimpin. Nah ini yang saya ditanya. Waktu saya mulai masuk ke politik. Saya ditanya orang juga sama. Apa sih hebat lo. Sampai lo mau jadi bupati. Emang lo pernah pengalaman jadi bupati. Lo pernah pengalaman di politik. Lo pernah jadul kan. Terus saya bilang. Saya pengalaman melayani di gereja. Kenapa. Keluar duit. Keluar waktu. Dimaki-maki orang. Gue cuma kerja. Pagi siang malam. Tidak terima duit. Ngurusin orang. Orang meninggal. Lahir semua. Itu pengalaman saya. Bagi saya yang paling dibutuhkan itu. Adalah punya empati pada rakyat. Membantu the fool and the needy. Itu yang saya tahu. Lo mesti takut akan Tuhan. Lalu bagaimana saya tahu Anda seperti itu. Disitulah kita katakan. Teori Abraham Lincoln. Presiden ke-16 Amerika. Menguji karakter orang. Kasih dia kekuasaan kan. Nah makanya saya memulai kekuasaan di DPRD. Untuk mempertontonkan pada warga Berhitung Timur. Lo lihat nih. Gue jadi pejabat DPRD nih. Gue nyolong apa enggak. Setelah dibanding atau enggak. Gue bantu lo atau enggak. Bisa buka atau enggak. Kalau lo percaya. Karakter gue kan sama waktu gue jadi bupati. Oke. Jadi bagi saya. Bukan berarti Anda harus pengalaman. Pernah jadi pejabat. Kalau cuma pengalaman buat maling. Untuk apa. Tapi itu juga mesti lihat. Kalau prosesnya. Sudah sedikit bermasalah. Kita khawatir. Khawatir. Orang itu kalau terlalu mudah. Dia berpikir segala sesuatu mudah. Dan ujung-ujungnya. Hanya mempertahankan kekuasaan. Kita bukan mempertahankan kekuasaan kok. Kita bukan mau cari penguasa. Kita mau cari pemimpin. Yang bisa buat rakyat ini. Karena bukan lo untuk keluar nih. Untuk keluar dari kesusulitannya gitu. Yang kemudian juga dipersoalkan. Atau paling tidak dipertanyakan. Kan juga hubungan kekerabatan. Dengan Presiden Jokowi. Setelah Gibran. Kemudian juga di Sumatera Utara. Akan maju calon gubernur dari menantunya. Dan kalau memang jadi putra bungsunya akan maju. Tapi kemudian ada yang mengatakan loh. Tapi PDIP juga dinasti politik loh. Bagaimana kemudian. Jadi kalau misalnya ada yang kritik oposisi. PDI perjuangan soal dinasti. PDIP gak punya kredibilitas untuk bicara soal dinasti. Saya cerita gini. Itu ada perbedaan begini. Ibu Mega kan saya tanya. Waktu itu isu. Mbak Kuan mau maju Presiden. Sebelum Pak Ganjar nih. Bukan isu. Ya aku gak tau pun ada isu itu. Terah mau maju. Lalu saya tanya sama Ibu Mega. Ibu. Apa betul. Akan nyalonin. Mbak Kuan jadi. Presiden gitu ya. Tapi Ibu jawab. Salahnya dimana. Salahnya dimana. Ya gak ada salah sih. Terus Ibu bilang. Saya menyiapkan anak saya loh. Makanya saya bahagikan. Mas Tatam tidak urus politik. Mas Prananda urus partai. Tidak dieksekutif legislatif. Nah saya menyiapkan Mbak Kuan dieksekutif legislatif. Dia jadi menteri. Jadi apa. Saya misalnya ketua DPR. Apakah dia tidak pantas jadi Presiden. Setelah melalui proses. Begitu. Tetapi Pak Hock. Saya sebagai ketua umum partai. Pertama saya malu sama bapak saya. Yang dirikan partai. Dirikan negara ini. Kalau rakyat tidak menghendaki Mbak Kuan jadi Presiden. Masa saya paksakan. Saya tetap akan mencalonkan kader terbaik partai. Kalau gak Pak Hock. Kenapa bisa bareng sama saya di partai ini. Kalau saya lakukan itu bukan dasar meritokrasi Pak Hock. Pak Hock masih mau gak di partai saya. Itu pertanyaan ibu. Itu yang maksudnya beda. Ini saya maksud memegang meritokrasi. Bedanya dengan Pak Jokowi? Ya. Karena Pak Jokowi gak pegang partai mungkin. Tapi maksudnya apakah menyiapkan. Dengan melihat menyiapkan. Sedemikian rupa. Saya tidak melihat beliau menyiapkan. Karena dari awal beliau selalu mengatakan. Anaknya untuk bisnis. Kan itu kan jual martabak. Jual apa gitu ya. Nah saya gak melihat. Kalau tiba juga ada perubahan. Mesti tanya sepak Jokowi lah. Dalam hal ini saya pribadi. Saya ya temen ya temen gitu ya. Masih temenan sama Pak Jokowi? Ya saya sih. Tapi saya gak tau dia masih temen sama saya. Saya sih masih temen. Saya masih merasa tetap temen saya. Kita bareng-bareng kok gitu lama gitu ya. Dulu sih kompak banget. Ya kan? Ya kompak lah. Karena aku kan kerja harus rajin. Iya kompak banget dulu. Sekarang udah gak kompak ya? Gak juga sih. Belum ketemu aja. Kapan terakhir ketemu? Satu tahun lebih lah. Apa waktu itu masih gak ketemu ya? Beliau panggil saya. Kali ini suruh saya jadi Dirut Pertamina. Spesifik waktu tujuannya diminta jadi Dirut. Iya. Setahun lalu itu tuh. Iya. Cuma saya bilang. Kenapa baru sekarang. Kan udah bagus. Udah untung. Saya bilang saya jadi komod juga. Saya udah happy kok. Selama Dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan gak pernah dirugi. Terus bisa untung-untung sampai tertinggi gitu kan. Pertahun terakhir kan. Saya udah spesialis saya lah. Kalau playtelling detail gitu. Terus kenapa? Saya masih bercanda gini. Bukan pak. Kalau ada orang lain orang lain aja pak. Paling enak jadi komod pak. Kenapa? Terus saya bilang pak. Saya lagi terapi nih pak. Terapi apa? Terapi main golok pak. Terapi piano pak. Terapi mandarin pak. Seles pak. Maksudnya dapat rapi. Banyak orang. Kalau jadi Dirut pak. Duitnya banyak pak. Mungkin 25-100% nih pak. Saya juga mau nih pak. Saya bisa dapat. Saya bisa kasih keuntungan 5 miliar. Saya tinggalkan terakhir udah 4,3 miliar. Emang berapa sih gaji Dirut sampe ini pak? Dirut bisa ambil 500 juta. Sembulan? Iya. Kalau komod? 180. Tapi itu di luar bonus tantiam dan lain-lain. Kalau itu kan ada untung. Kalau gak ada untung gak bisa. Kalau ada untung 1% sampai 1,3%. Dan dibagi ke seluruh. Bagi sampai pegawai semua. Itu pun saya turunin baginya. Ketika untung gitu banyak. Oke. 1%. Jadi malah ngomong gitu. Kembali ke Pak Jokowi. Jadi gimana Pak Jokowi? Saya bilang gitu pak. Jangan saya pak. Lebih baik orang lain aja pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh. Ada duit ada waktu pak. Kalau sih jadi Dirut ada duit gak ada waktu pak. Makanya saya kurang minat. Dia bilang. Enggak mesti. Telepon. Terus saya mesti tanya. Situasi kayak. Ibu ternyata. Ada hubungan yang serius. Saya tadi juga kayak orang saya tanya kan. Bu, bu. Ini kan saya di tengah dong. Bu, bu. Sama Pak Jokowi tuh. Main sandiwara tuh serius ya bu. Saya bilang gitu. Saya kan gak tau nih. Tengah ada ibu. Serius. Bunuh. Ya serius saya kan mesti. Terjepit dong. Terus dia tanya lagi sama ibu. Bu, kalau gitu. Saya masih bisa ketemu Pak Jokowi gak? Ya bisa dong. Kan temannya. Ini kapan ini pembicaraan ini? Tahun lalu ini. Oh tahun lalu ketika terakhir ketemu. Oke. Sekarang juga ibu kan harang. Terus dia bilang. Kembali ngomong gak apa Pak. Pramono lagi makan. Lagi itu. Ada ketemu Pak Jokowi gak? Ada panggil gak? Belum tuh gue bilang. Mau tapi. Terus ibu. Kalau memang ketemu Pak Jokowi mau ngomongin apa sekarang? Itu yang saya tanya sama ibu Mega. Ngomong apa bu? Saya tanya sama ibu. Bu, kalau saya ketemu Pak Jokowi tuh saya. Saya mau ngomong apa ya bu ya? Terus apa? Terus ibu. Ya ngomong biasa. Biasanya ngomong apa? Ya ngalur-ngilur lah. Ngomongin yang lain. Tapi bukan bu. Pasti datang soal politik nanti bu. Saya mesti jawabnya gimana? Tanya ada ibu. Ya jawab aja kayak teman-teman katanya. Hebat loh ya. Hebat ibu ini. Jawab aja. Tanya teman. Terus. Kau. Terus kamu gak dipanggil kan? Terus ada ibu. Itu kan presiden. Teman kan presiden. Yang masih Pak Ahok lah yang minta ketemu. Masa tunggu dipanggil. Tapi menarik tuh omongan ibu Mega. Karena kan terkadang ibu Mega ini susah dibaca kok. Kode-kodenya banyak. Ini aku nemu satu omongan ibu Mega di Rakernas. Yang minta tolong Ahok terjemahkan. Nah ini maksudnya ibu Mega apa sih kok? Ini coba kita denger. Lah ini kan juga. Kan sikap politik partai. Berada di dalam atau di luar pemerintahan. Gitu kan. Lah iya. Lu enak. Kalau menit ini saya ngomong. Kan harus dihitung secara politik. Enak aja. Jadi kan. Ini pasti wartawan kan yang ditunggu. Sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca kompas gitu. Akan menentukan sikap. Blah. Aku sambil sarapan gitu kan. Aku bilang. Enak aja. Ya dong. Gua mainin dulu dong. Gua mainin dulu dong. Gua kan mau mainin yang negatif. Apa maksudnya kok? Sebenernya ibu dalam berakernas itu kan. Kita kan ikut yang ada yang. Buat wartawan sama gak buat wartawan kan. Sebenernya ibu itu lagi ngajar. Marah kader. Ibu itu marah. Kader ini ngomong di media pakai oposisi lah. Pakai koalisi lah. Jadi ibu bilang. Kalau orang di PDI Perjuangan masih gunakan kata oposisi koalisi. Sebaiknya jangan jadi ikut PDIP deh. Keluar aja. Ini negara ini bukan parlementer. Nah ibu cerita itu gak di wartawan sih. Cerita panjang lebar. Kita kalau parlementer. Kursi sedikit pun. Begitu kita tarik kan bubar. Kalau negaranya enggak. Kita udah pilih presiden. Kalau udah kalah. Berarti itu kasih penuh kuasa pada presiden. Oke mungkin bukan soal istilah. Tetapi apakah akan masuk ikut membantu. Dalam pemerintahan. Atau berada di luar pemerintahan. Itu yang ibu bilang. Kenapa putusan akan diputuskan beliau. Beliau mengatakan. Saya ini masuk semacam tim inti beliau lah ya. Jadi kita mungkin dari satu bulan dua bulan kumpul. Sepuluh orang yang Pak Mahfud ngomong gitu loh. Termasuk sama Pak Mahfud gitu. Nah jadi beliau tuh ingin membantu Pak Prabowo. Situasi sekarang kan global begitu ini. Dengan pengalaman yang ada ini. Sumbangsinya apa. Karena kalau dari parlement DPR kan gak bisa. Tapi membantu disini jangan ditutup. Maka harus jadi. Bagian dari pemerintah. Menteri. Karena dalam sistem tata negara kita itu. Kalau menteri dari koalisi. Kekuasanya sama. Kira-kira gitu loh. Satu menteri berhenti. Bubar nih. Kalau kita kan gak. Kita betul-betul prerogatif presiden. Oke jadi membantu. Maka disitu dia mati Bu Mega. Dia pengen. Kita membuat kajian-kajian. Bantu minimal. Mungkin nanti akan kasih ke Pak Prabowo lah. Habisnya solusi seperti ini. Soalnya dia terima gak terima. Itu kan. Haknya presiden. Beda dengan parlementer kan. Nah kalau seorang masuk gak masuk. Saya gak tau. Tapi kalau saya melihat. Ngomongan ibu itu semuanya. Buat ibu. Kita dulu lebih susah kok. Jaman SBI ya 10 tahun gak masuk di dalam. Bagi ibu itu bukan. Tapi kita juga gak mau jadi orang di luar pemerintah. Yang pokoknya apapun gak. Apapun gak. Gak bisa juga kok di DPR kok. Nah minimal kita jangan ikut-ikutan. Kalau ini ada salah jalan. Salah konsep. Ya kita jangan ikut-ikutan lah. Misalnya makan siang gratis. Mau bikin menteri. Kita gak bisa cegak. Mau jadi menteri jadi 40. Mau 100. Gak bisa cegak kok. Tapi minimal kita bisa sampaikan. Solusi itu tuh ini loh. Nah itu yang dimaksud ibu sebetulnya. Jadi membantu. Tentu kita membantu dong. Kita gak mau dong negara ini hancur dong. Masa kita mau biarkan negara ini hancur. Biarkan rakyat 5-10 tahun susah. Gak mau dong. Ibu bilang. Saya gak tahiga. Makanya saya bilang gini. Orang tanya sama saya. Kenapa kamu suka ikut ibu. Pertama kayak ibu saya. Siaunya sama. Umur sama. Saya bilang. Terus yang penting. Dia selalu ngomong. Kalau saya ngomong sama ibu. Jadi. Mungkin ini Asian value yang benar. Dia bilang gini. Emang yang gak benar yang mana kok? Saya gak tau. Karena tadi benar. Berarti ada yang gak benar dong. Kalau yang gak benar. Ada juga yang value yang pengen. Iya. Dapat nama menghalangkan sekalian. Atau judi. Sekarang lagi kita gak tau nih. Atau korupsi. Kita gak tau. Dinasti politik itu Asian value yang benar apa gak? Di Amerika juga sama. Dinasti politik. Cuma dinasti politik dalam pengertian itu. Proses kamu naik. Naik pilih. Ya kan. Itu sesuatu yang beda kan. Jangan. Kalau disini. Mengkotak-katik sesuatu yang untuk meloloskan seseorang. Itu sesuatu yang berbeda ya. Itu bukan Asian value. Itu beda. Ada satu Asian value yang saya anggap ini lebih benar. Kenapa orang Asian itu rata-rata jarang berani buat macem-macem. Karena dia takut nama luhurnya rusak. Nah ini yang dilakukan Ibu Mega tau gak? Ibu Mega sama bilang. Kalau saya tidak urus negara ini dengan baik nih Pak Hock. Saya malu sama bapak saya. Yang mendirikan negara ini. Yang sudah berkorban. Saya harus jaga nama baik bapak saya. Nah itu yang selalu saya diajarkan tau gak? Kita diajarkan leluhur kita kan. Apalagi kalau orang Chinese. Anggap leluhur itu masih doa. Masih tungguin. Jagain kan kita kan. Kita tuh gak berani ngelanggar. Mencemarkan nama leluhur. Itu sih yang saya pikir. Dari apa ngarepin harta itu. Not good lah. Oke. Aku mau nanya terakhir nih. Karena tadi kan aku udah bilang nih. Itu udah berapa lama nih. Iya makanya aku mau nanya terakhir. Aku mau nanya terakhir. Banyak amat pertanyaan susah-susah. Soalnya kan tadi aku bilang di awal. Aku bilang di awal. Aku mengundang Pak Hock ini banyak topi. Sebagai politisi. Kayaknya aku mesti bayar honor lama-lama nih. Iya ya. Soalnya sekarang udah gak ada pemasukan Pertamina. Susah duit ya kok? Kita adalah. Alhamdulillah kalau masih ada. Jadi kita mengundang Pak Hock ini sebagai politisi 20 tahun. Kan masuk politik tahun 2000. Sekarang udah 2004. 20 tahun lho kok. Saya tepatnya masuk 2003. 2003. Oke lah. 20 tahun. Kurang-kurang. Iya 20 tahun. Dari DPRD sampai itu. Politisi 20 tahun. Mantan kepala daerah. Pernah bupati. Pernah DPRD juga. Mantan DPRD. Mantan kepala daerah. DPR RI juga. Mantan DPR RI. Dan tadi saya mau spesifik satu. Mantan anak buah Prabowo. Karena pernah di Garinra. Iya kan? Iya. Pak Prabowo kemarin habis di operasi tuh kok. Udah ngirimin ucapan. Aku gak ada kontaknya. Masa sih gak ada kontak Pak Prabowo? Dari dulu gak pernah ada. Kapan terakhir? Saya kontak Pak Jokowi juga saya gak punya. Dari dulu. Nah saya ketemu Pak Prabowo terakhir. Lagi di istana atau dimana. Saya lupa ya. Berarti ketemu canda sama kawinan berapa kali ketemu. Tahun lalu lah sebelum Pilpres. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati. Kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan. Bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang. Kita mau tunjukin tuh fotonya. Kemain kan di jingung Pak Jokowi dan sebagainya. Melihat hubungan antara dua presiden yang satu. Upcoming yang satu. Melihat hubungan mereka. Kira-kira negeri ini akan seperti apa ya? Ya. Kalau dia bisa hubung kayak begini bener sih ya puji Tuhan lah. Alhamdulillah. Orang punya dua kepentingan. Punya partai berbeda. Kita gak tau. Saya gak tau. Jadi kadang-kadang tuh ya. Pak Jokowi kan gak punya partai. Kita cuma. Ya kan dia pasti punya. Apalagi saya lihat ya. Saya bukan nuduh atau gimana. Saya melihat langkah catur ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan. Tidak ada parlement threshold. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Karena kan. Kenapa Ibu Mega bilang. Partai itu pada kaderisasi ideologi itu gitu. Kita bertahan karena ideologi. Bukan karena terima beras. Terima minyak goreng. Atau terima baju. Oke. Jadi. Karena kalau itu terjadi. Akan terjadi pembagian merata. Nah saya cuma khawatir. Kalau orang punya duit seperti itu. Kalau rakyat tidak dididik dengan baik. Tentang ideologi. Tentang kaderisasi. Mungkin partai akan terjadi 2%, 1%, 3%. Tapi kalau yang punyanya itu adalah 10 partai. Satu orang punya. Dia bikin semacam. Akhirnya kayak koalisi. Dia yang pimpin. Kembali ke tadi. Kohok melihatnya ke depan. Percaturan politiknya gimana? Saya kira perjalanan ke depan akan banyak partai politik muncul-muncul. Bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu. Semua kecil-kecil digabung. Katanya kan mau pensiun. Udah bangun rumah. Saya nggak tahu. Saya cuma nebak aja. Menurut Anda. Kalau lihat menyiapkan anak menantu tetap di eksekutif. Berarti beliau juga punya persepsi. Mungkin beliau juga ngerti nih. Teori Martin Luther King Jr. nih. Kekuasaan kalau nggak ada kekuasaan kan kurang darah dan sentimental. Mungkin ya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Mungkin. Jadi ke depannya Anda melihat. Bisa aja kan. Masih akan. Banyak partai kecil-kecil nih. Nanti koalisi. Kalau Anda punya partai 2%, 2%. Anda punya 6 partai punya 12% loh. Kalau Anda punya 8% aja orang tak takut sama Anda. Di DPR. Bisa Anda. Bisa survive udah Anda. Saya nggak tahu. Dan kemudian. Kalau punya partai. Berarti bargaining politik. Joko Widodo. Akan kurang lebih. Sama kuatnya. Atau paling tidak lebih kuat dibandingkan dengan. Kalau ia tidak punya partai. Kalau buat Jawa itu. Tunggu aku sekolah dokter ilmu politik dulu. Pertanyaan susah. Amat. 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 Itu perdanyaan susah amat. Enggak ini. Ke nebak-nebak ke depan. Aku nggak suka ngelis kok. Ini baik ilmu baru Ahok. Jadi tiba-tiba diplomat. Kok makasih ya. Sudah datang kematan aja. Akhirnya waktu habis juga. Gue pancing muter-muter. Ini politik. Ini politik namanya. Supaya nggak naik lagi. Jadi gue sengayak kembali. Enggak sih. Enggak. Gue masih bisa. Cuma udah kepanjangan. Itu sama. Supaya orang penasaran kok. Karena kayaknya pengen juga di ngajak Ahok keliling-keliling. Kayak dulu ya. Itu dalam anggak keliling-keliling ya. Keliling Indonesia ya. Keliling Indonesia ya. Kayaknya habis berkada deh. Kenapa takut dikira kampanye ya. Nah ini kira-kira gue mau jadi gubernur sana. Gue ke Surabaya nih kan jadi gubernur jatim. Gue ke sana ke Bali mau jadi gubernur Bali. Aduh, gue mah dituduh melulur lah. Iya, iya. Ya, kasiplah. Aku lagi ngejar main di bawah 80 golong. Jadi jangan keganggu. Kerjaan jangan ganggu golong sekarang. Mau ngejar 80 nih gitu. Terima kasih ya kok. Terima kasih ya. Terima kasih. Aduh, senang banget nih. Alhamdulillah. Terima kasih sudah nonton Matan Ajo ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.